Menentukan siapa penjahat paling jahat di dunia bisa bersifat subjektif dan tergantung pada kriteria yang digunakan. Namun, beberapa individu sering disebut dalam konteks ini karena kejahatan luar biasa yang mereka lakukan. Adolf Hitler adalah pemimpin Partai Nazi Jerman dan Kanselir Jerman dari 1933 hingga 1945. Dia bertanggung jawab atas dimulainya Perang Dunia Jia dengan invasi ke Polandia pada 1939 dan atas Holocaust, di mana 6 juta orang Yahudi dan jutaan lainnya dibantai dalam kam-kam konsentrasi Nazi. Hitler dianggap sebagai salah satu penjahat paling kejam dalam sejarah karena tindakan genosida dan agresi militernya yang menyebabkan penderitaan luar biasa dan kehilangan nyawa dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Joseph Stalin adalah pemimpin Uni Soviet dari pertengahan 1920-an hingga kematiannya pada 1953. Dia memainkan peran utama dalam transformasi Uni Soviet menjadi negara industri dan kekuatan militer global. Tapi pemerintahannya dikenal karena kebijakan represif dan pembersihan brutal yang menyebabkan kematian jutaan orang. Stalin dianggap sebagai salah satu diktator paling kejam dalam sejarah karena kebijakan represif dan kegagalannya menghargai nilai kehidupan manusia. Meskipun berhasil mengindustrialkan Uni Soviet dan memenangkan Perang Dunia Jia, harga yang dibayar dalam bentuk penderitaan dan kematian manusia sangatlah besar. Pol Pot, akhir sebagai Salotsar, adalah pemimpin kemermerah di Kamboja dari 1975 hingga 1979. Pemerintahannya dikenal sebagai salah satu yang paling brutal dalam sejarah modern menyebabkan kematian sekitar 2 juta orang atau sekitar 25 persen dari populasi Kamboja saat itu. Pol Pot berusaha mengubah Kamboja menjadi masyarakat agraris komunis murni dengan menghapus uang, agama, dan properti pribadi. Penduduk kota dipaksa pindah kepedesaan dan bekerja di kam kerja paksa, seringkali dengan kondisi yang mematikan. Dilakukan terhadap intelektual, profesional, dan siapa saja yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezimnya. Mao Zedong adalah pemimpin Partai Komunis Tiongkok yang memerintah Tiongkok dari 1949 hingga kematiannya pada 1976. Dia adalah tokoh utama dalam revolusi Tiongkok dan pendiri Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun ada beberapa kemajuan ekonomi, kebijakan Mao seringkali menyebabkan penderitaan besar dan kemunduran ekonomi, menciptakan struktur kekuasaan otoriter yang bertahan hingga sekarang. Mao Zedong dianggap sebagai salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Tiongkok. Sementara beberapa orang menghargai kontribusinya terhadap pembentukan Republik Rakyat Tiongkok dan beberapa reformasi sosial, banyak yang mengkritik kebijakan-kebijakannya yang menyebabkan penderitaan besar bagi jutaan orang. Osama bin Laden adalah pendiri dan pemimpin organisasi teroris Al-Qaeda. Dia paling dikenal sebagai otak dibalik serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat yang menyebabkan hampir 3.000 kematian dan memicu perang melawan teror yang dipimpin oleh AS. Berasal dari keluarga Saudi yang kaya, bin Laden menggunakan kekayaannya untuk mendanai operasi Al-Qaeda. Berperan dalam jihad melawan invasi Soviet di Afganistan pada 1980-an, mengorganisir serangan terhadap World Trade Center dan Pentagon. Terlibat dalam berbagai serangan teroris di seluruh dunia, termasuk pemboman kedutaan besar AS di Afrika Timur pada 1998 dan pemboman USS Cole pada 2000. Bin Laden dibunuh oleh pasukan nafisel AS di Abu Tabat, Pakistan pada 2 Mei 2011. Bin Laden dikenang sebagai salah satu teroris paling kejam dan berpengaruh dalam sejarah modern. Serangannya mengubah kebijakan keamanan global dan memicu konflik yang masih berlangsung hingga hari ini. Tokoh-tokoh ini dianggap jahat karena skala dan dampak dari kejahatan mereka terhadap kemanusiaan. Pemahaman sejarah dan etika memainkan peran penting dalam penilaian ini. Pemahaman sejarah dan etika memainkan peran penting dalam penilaian ini.